Hai ikhlas apa-apa mengerjakan semua karena Allah kalau saya sholat kerjakan karena Allah saya infak kerjakan karena Allah sekarang kalau saya sholat dan infak saya kerjakan untuk mendapat surga ikhlasnya apa-apa kenapa karena Allah yang nyuruh ya ikhlas bukan karena Allah setiap perintahkan sekarang kalau nyuruh saya Allah perintahkan saya kamu kerjakan ini saya siapkan surga kenjar surga itu saya ngejar surga karena Allah yang perintahkan kalau nggak perintahkan saya kerjakan keturun ayat kurang surat ketiga al-imran ayat 133 wasari'o ila magfiratim bergeras-bergeras kau introspeksi diri evaluasi dengan baik dan berharap lah dapat surga nanti di akhirat berusaha berharap dapat surga aku siapkan seluruh sangit dan bumi gimana cara dapatnya aku siapkan untuk orang takwa nih amalnya begini yang gemar infak diam-diam atau nyata kalau diprovokasi jangan cepat respon baca dulu lihat maafkan manusia mungkin nggak tahu berbuat salah Allah mencintai orang baik ya ayat konstratiga 133-134 nah ini ketika saya lakukan saya berinfak kata Allah suruh dapat surga saya berinfak untuk dapat surga seluas langit dan bumi ya saya saya salat saya tahan amarah untuk dapat surga seluas langit dan bumi saya ibadah mendapat surga itu ikhlas ya kenapa disebut ikhlas karena Allah yang perintahkan walaupun tingkatan keikhlasannya ini ada tahapan nanti ada di atasnya lagi saya terserah Allah yang penting Allah ridha yang penting Allah ridha mau dikasih surga yang bagaimanapun yang penting Allah ridha mau nggak dikasih pun yang penting Allah ridha dan mustahil kalau Allah ridha ngasih surga nanti anda temukan di Quran surah ketiga yang berangkat 14-15 itu dan seterusnya akhirnya sampai anda temukan di kalimat ridha Allah disebut lagi di Al-Ma'idah nanti ya di ayat yang kedua nanti ya ridha 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 kalau sudah ridha nanti ketika pulang kepada Allah maka turunlah Quran surah 75 ayat 23 22-23 wujuhu yawma idin nadirah ila rabbihanadirah ada orang-orang yang di akhirat diberi kesempatan melihat keagungan Allah dengan mata kepala sendiri berbinar wajahnya kebira berbinar-binar kenapa bukan karena surganya yang akan diberikan tapi kesempatan menatap Allah yang telah memberikan ridha kepadanya